Bapak Ibu Saudara Saudari Umat Allah yang dicintai oleh Tuhan Salam Jumpa kembali dalam permenungan pagi ini hari Selasa Pekan Prapaska yang ketiga Saudara Saudari yang dicintai oleh Tuhan Doa Azaria dalam bacaan pertama yang kita dengarkan hari ini adalah ungkapan kesadaran akan ketidaksetiaan dan dosa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel sebagai bangsa yang terpilih Akibat dari ketidaksetiaan dan dosa bangsa Israel itu Israel mengalami penderitaan dan menanggung malu Israel menjadi bangsa yang hina Satu-satunya harapan hanyalah pada belas kasih Allah Saudara Saudari Umat Allah yang dicintai oleh Tuhan Untuk mengampuni sesama yang bersalah Petrus masih hitung-hitungan dengan cara manusia Dalam bacaan Injil hari ini Yesus memberikan kesadaran baru yakni pengampunan sampai pada kedalaman yaitu kerahiman Allah Tuntutannya setiap orang harus mengampuni tanpa batas Karena ia telah lebih dahulu diampuni oleh Allah yang maharahim tanpa batas juga Saudara Saudari Umat Allah yang dicintai oleh Tuhan Dari bacaan-bacaan suci pada hari ini kita diajak untuk merenungkan satu hal penting Marilah kita mengampuni sesama kita tanpa batas Karena kita sudah lebih dahulu mengalami pengampunan dari Allah tanpa batas Semoga Tuhan memberkati kita semuanya Amin